hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya emadlan Rasyidi saya adalah guru di SMK Muhammad Desa 1 Palembang mata pelajaran proyek IPAS jadi saya akan membuat video refleksi tentang Imtek semangat 2 materi kedua tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah nah ada pun hal baru yang saya pelajari di Imtek ini pada materi berpikir kritis dan penyelesaian masalah yaitu bagaimana kita untuk berpikir kritis ini menjadi modal ya modal utama untuk menyelesaikan problem solving ya menyelesaikan masalah jadi berpikir kritis itu adalah keterampilan kita untuk menentukan keputusan yang penuh sadar dan hati-hati jadi ketika kita berpikir kritis kita tidak harus secara cepat mengambil keputusan sehingga keputusan yang kita ambil itu berhati-hati dan mengutamakan solusi yang terbaik karena ada berbagai alternatif solusi dan kita diminta untuk berpikir kritis critical thinking supaya mendapatkan problem solving yang terbaik ya dan ini penting dalam praktik pembelajaran kurikulum merdeka belajar karena pada pembelajarannya peserta didik dibintang untuk mengembangkan kemampuan dalam berpikir kritis dan problem solving itu yang paling utama ya dan tahapan-tahapan problem solving itu sendiri dari kelima step yang ada itu empat stepnya membutuhkan critical thinking jadi sangat-sangat butuh sekali kemampuan untuk berpikir kritis ini nah dalam pembelajaran ini nanti yang saya apa ya yang baru saya tahu bahwa memang ada tahapan-tahapan kritis ada tiga tiga tahap ya ini yang pertama mencari bukti supaya kita mengetahui antara yang mana yang opini dan mana yang fakta ya lalu yang kedua kita harus terus menggali informasi agar mendapatkan informasi-informasi yang belum ditemukan dan dengan cara apa kita harus menemukan sikap pengetahuan ya dan terus bertanya dan yang ketiga adalah mektakognisi yaitu thinking about thinking jadi berpikir tentang berpikir supaya kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan Oke lalu bagaimana cara langkah satu membantu saya untuk mengembangkan pengampuan berpikir kritis ya jadi lembar satu ini sangat membantu sekali eh terutama bagi kami yang merupakan peserta bintek agar mendapatkan langkah-langkah cara mempraktikkan kemampuan berpikir kritis baik sebagai individu sebagai guru maupun apabila diterapkan dalam pembelajaran di kelas nah kemudian bagaimana tips supaya kita bisa mempraktekkan berpikir kritis ini nah tentu kita harus mengikuti tiga tahapan untuk menjadi kebiasaan kita dalam berpikir kritis ya kan baik itu dari manusuri bukti sebagai pembeda antara opini dan fakta lalu yang kedua mencari mencari informasi sebanyak-banyaknya ya supaya mendapatkan informasi-informasi yang lengkap dan yang terakhir tadi adalah metakognisi supaya kita sebelum mengambil keputusan itu berpikir bagaimana jalan terbaik untuk penyelesaian suatu masalah oke jadi bapak ibu guru yang hebat sobat pembelajar jadi mari kita ikuti bintek semangat guru ini semangat guru dua supaya kita bisa menerapkan kemampuan-kemampuan non teknis ini untuk dikembangkan dan diterapkan di pembelajaran kurikulum merdeka di kelas sehingga peserta didik yang kita bimbing itu akan menjadi peserta didik yang merdeka belajar itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh